baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikut adalah tutorial bagaimana evaluasi kinerja tahun pegawai atau ASKP tahun 2023 di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dimana kita merujuk pada surat edaran nota dinas oleh Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga terkait evaluasi kinerja tahunan pegawai atau ASKP tahun 2023 disana disampaikan bahwa merujuk ke Permen PAN 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatusip negara disampaikan poin satu bahwa dalam rangka penilaian kinerja pegawai penjabat penilaian kinerja melakukan evaluasi kinerja pegawai kemudian hasil evaluasi kinerja tahunan pegawai tersebut ditetapkan kledikat kinerja tahunan pegawai dengan mempertimbangkan bagaimana kontribusi kinerja pegawai terhadap kinerja organisasi dalam dokumen evaluasi kinerja tahunan pegawai poin yang ketiga bahwa evaluasi kinerja tahunan pegawai atau ASKP tahun 2023 pada aplikasi kinerja BKN nanti berupa dokumen SKP dan hasil evaluasi kinerja pegawai tahun 2023 ini dengan format PDF diunggah pada halaman berikut ini paling lambat adalah 31 Januari 2024 di sini ada note juga bahwa di poin 4 bagi pegawai yang diusulkan kenaikan pangkat pada periode Februari 2024 sebagaimana nota dinas terkait dengan pemberitahuan usulan kenaikan pangkat periode 1 Februari 2024 untuk penyelesaian penilaian SKP tahunan tahun 2023 diunggah paling lambat tanggal 25 Desember mengingat tim dari SDM harus menginturkan pada aplikasi SISM BKN apa saja sih yang harus diunggah gitu sebagaimana contoh pada lampiran nota dinas tersebut jadi ada sasaran SKP yang sudah dibuat di awal tahun ini ada poin ini ini adalah SKP yang sudah dibuat di awal tahun kemudian form 2-nya adalah evaluasi pegawai ini evaluasi pegawainya sudah diberikan penilaian atau feedback oleh pimpinan sampai dengan ditanda tangani yang ketiga adalah dokumen evaluasi kinerja pegawai dari Januari sampai dengan Desember baik kita lanjutkan Bapak Ibu evaluasi kinerja yang kita ketahui yang telah diterapkan di Kemenpora itu ada periodik dan tahunan periodik di Kemenpora telah dibuatkan secara bulanan dari sampai dengan Desember ya Bapak Ibu dan tahunan tahunan itu artinya sudah output selama keseluruhan dalam satu tahun endingnya apa seperti itu kemudian evaluasi kinerjanya tersebut baik periodik maupun tahunan ini berupa penilaian predikat kinerja baik hasil kerja maupun perilaku kerjanya nah tahapannya bahwa pejabat penilai kinerja ini harus melihat kembali bagaimana realisasi progres beserta data dukungnya yang relevan untuk setiap rencana hasil kerjanya jadi ada rencana aksi kemudian di inputkan bukti dukungnya kemudian bagaimana realisasinya itulah yang dilakukan penilaian kemudian pejabat penilai kinerja itu mempertimbangkan seluruh umpan baliknya baik hasil kerjanya tadi maupun perilaku kerjanya tadi yang relevan atas hasil kerjanya kemudian yang terakhir adalah pejabat penilai menetapkan rating hasil kerjanya baik periodik maupun tahunan dalam kategori di atas ekspektasi sesuai ekspektasi ataupun di bawah ekspektasi kemudian tahapan penentuan perilaku kerja sama seperti tadi di hasil kerja berarti pimpinan atau pejabat penilai kerja ini harus mempertimbangkan seluruh umpan balik yang diterima oleh pegawainya beserta data dukung yang relevan atas perilaku kerja pada komponen berakhlak kemudian pejabat penilai kinerja ini menentukan rating perilaku kerjanya baik di bawah di atas maupun sesuai ekspektasi nah seperti ini kan ada periodik dan ada tahunan sama sebenarnya yang membedakan di tahunan tidak perlu menginputkan rencana aksi langsung saja menginputkan bukti dukung dan realisasinya karena sudah di akhir tahun jadi tidak perlu membuat rencana aksi karena sudah harusnya sudah menghasilkan outputnya atau outcome contohnya karena tadi di poin 4 itu ada untuk kenaikan pangkat seseorang dapat diusulkan kenaikan pangkatnya apabila yang bersangkutan minimal memiliki predikat kinerja adalah baik bagaimana kalau kinerjanya adalah butuh perbaikan atau kurang ataupun sangat kurang itu tidak dapat dapat diusulkan namun biasanya tidak memenuhi syarat untuk kenaikan pangkatnya bagaimana sih Bapak Ibu untuk menentukan predikat kinerja tersebut ini dilihat dari sumbu X yaitu perilaku kerjanya dan sumbu Y yaitu hasil kerjanya contoh perilaku kerjanya adalah dinilai dinilai baik ini perilaku kerja ya sumbu X nya adalah dinilai di sesuai ekspektasi pada perilaku kerjanya kemudian pada komponen hasil kerjanya dinilai di atas ekspektasi menghasilkan apakah dia kalau kita tarik garis ini adalah hasil kerja hasil kerjanya di sini kemudian perilaku kerjanya di sesuai ekspektasi berarti dia akan lari di sini sehingga apa yang dihasilkan Bapak Ibu yang dihasilkan adalah komponen nilainya tersebut adalah di range baik bagaimana kalau ingin mendapatkan nilai sangat baik kalau ingin mendapatkan nilai sangat baik berarti harus perilaku kerjanya di atas ekspektasi dan hasil kerjanya juga di atas ekspektasi sehingga akan menghasilkan nilai sangat baik seperti itu Bapak Ibu tersebut adalah gambaran secara teori dari Permen 4-6 maupun Nota Dinas yang sudah diedarkan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga lalu bagaimana melalui aplikasinya kita akan simulasikan untuk penilaian evaluasi kinerja pada tahunan tahunan atau SKP tahunan atau final di tahun 2023 di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga caranya 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 ini karena kita sudah mencetak pada aplikasinya adalah e-kinerja untuk yang logbook nanti kita bahas setelah pembahasan penilaian ini ya Bapak Ibu caranya login pada kinerja.bkn.ku.id login seperti biasa setelah muncul halaman ini maka selaku pimpinan untuk menilai silahkan masuk ke menu penilaian ini Bapak Ibu ke menu penilaian kemudian di sini kalau untuk melakukan penilaian berarti Bapak Ibu harus masuk ke menu pemantuan dan evaluasi syarat untuk dilakukan penilaian adalah bahwa pegawai jadi pegawainya harus sudah dilakukan penilaian periodiknya diselesaikan terlebih dahulu ini kita coba login jadi Pak Kapala Biru akan melakukan penilaian saya akan melakukan penilaian syaratna ini pada periode final atau akhir tahunan ya selama satu tahun dari Januari sampai dengan Desember 2023 kita login dulu ini akan kami tunjukkan bagaimana sih yang sudah boleh diberikan penilaian akhir agak loading kita tunggu ya Bapak Ibu ini agak loading icon kinerjanya baik kita akan tunjukkan di sini bagaimana kinerja yang sudah dapat dilakukan penilaian kita akan masukkan kita akan login ini selaku pegawai terlebih dahulu jadi pegawai tersebut sudah melakukan penilaian periodik dari Januari sampai dengan Desember ini ya ini selaku pegawai ini selaku pegawainya caranya kita masuk ke menu penilaian nah pastikan pada pelaksanaan kinerja ini ini kan yang bersangkutan ini pegawainya si pegawainya ini di menu pelaksanaan kinerja kalau tadi kan kalau selaku pimpinan di pemantau dan evaluasi namun selaku pegawai ada di pelaksanaan kinerja sudah memiliki nilai SKP atau predikat di setiap periodiknya ini triwulan satu sudah ada nilainya triwulan dua sudah ada predikatnya sampai dengan Desember sudah ada predikatnya setelah ini berarti kan tinggal di penilaian tahunan atau final ini Januari sampai dengan 31 Desember 2023 belum dilakukan penilaian ini adalah capaian organisasi namun capaian individunya belum dilakukan penilaian baru bisa dilakukan penilaian jadi kami informasikan sekali lagi pastikan pegawai yang ingin meminta nilai untuk penilaian tahunan atau final periode finalnya ini sudah melakukan penginputan dan diberikan evaluasi dan penilaian periodik dari Januari sampai dengan Desember sekarang kita login selaku pimpinan untuk melakukan penilaian ini kita login ini selaku pimpinan kita balik lagi selaku pimpinan untuk melakukan penilaian caranya caranya masuk ke menu penilaian ini selaku pimpinan ya Bapak Ibu ini Pak Iyat selaku pimpinan Papa Libro SDM akan melakukan penilaian kepada saya masuk ke menu penilaian kemudian masuk ke pemantauan dan evaluasi jadi menu ini untuk melakukan pemantauan dan evaluasi dan penilaian kemudian karena tadi di final silahkan pilih yang penilaian tahunan dan cari penilaian bawahan kemudian dipilih bawahan masukkan namanya kita masukkan namanya nah pastikan periode yang akan dinilai final adalah Januari sampai dengan 31 Desember ya Bapak Ibu setelah ini step untuk melakukan penilaian kan ada dua ya Bapak Ibu tadi sudah disampaikan di paparan ada hasil kerja dan ada perilaku kerja kita selesaikan terlebih dahulu yang hasil kerja jadi di hasil kerja nanti stepnya adalah melakukan feedback pada SKP masing-masing poin rencana hasil kerjanya RHK-nya kemudian diberikan rating hasil kinerjanya baru kita berikan feedback perilakunya di setiap perilaku ini kemudian diberikan rating perilakunya sehingga muncullah predikat kinerjanya kita coba ya Bapak Ibu ya ini Pak Karo akan memberikan penilaian kepada saya pada yang pertama misalnya dari target saya ketika di awal tahun saya itu membuat ini ini rencana hasil kerja saya misalnya ini bahwa saya melakukan berkas yang di koreksi dan membuat draft-nya dengan indikator kinerja individu saya adalah jumlah draft surat tugas belajar ternyata dari target tahunan saya 20 itu terlaksana atau terrealisasi itu sebesar 32 misalnya cara membacanya seperti itu dengan bukti dukung sebagai berikut ini kan tinggal kita klik ya bukti dukungnya oke tinggal kita klik apakah benar sih gitu ternyata ini adalah rekapannya kemudian ada berkasnya gitu kemudian diberikan nilai diberikan feedback oleh Pak Kepala Biro misalnya adalah terima kasih sudah dijalankan dengan baik tahankan dan tingkatkan misalnya keakuratan data keakuratan dalam verifikasi rekas diberikan jempol seperti ini ya Bapak Ibu diberikan nanda oke lanjut ke poin dua Bapak Ibu misalnya disini targetnya adalah data dukung profil talenta selesai diolah dan disusun untuk siap diverifikasi oleh pimpinan indikator kinerja individu saja ikisaya adalah jumlah dokumen profil talenta ternyata targetnya adalah tahunan adalah satu tahun buktinya adalah ada nine box untuk di Biro SDM yang sudah dikerjakan ini contoh ya Bapak Ibu nanti kita percepat lagi ini contoh nah misalnya sudah dikerjakan nih oh ada empat ternyata outputnya adalah empat level kotak nine box gitu diberikan feedback mantap akhirnya terrealisasi kotak talenta di Biro SDM lanjutkan unit berikutnya di tahun depan misalnya seperti ini misalnya seperti ini sama seterusnya Bapak Ibu sampai dengan seluruh seluruh RHK atau SKP yang ada di pegawai ini misalnya karena kita dipercepat misalnya kita berikan jempol gitu ya silahkan Bapak Ibu berikan kata-kata sesuai dengan ekspektasi pimpinan karena yang tahu realisasi atau pekerjaannya itu adalah pimpinan dengan pegawai di bawahnya tersebut misalnya seperti ini kita lanjutkan terus maaf agak loading ya kita coba terus misalnya kita tambahkan lagi karena kita percepat ya Bapak Ibu kita tambahkan lagi kita percepat Bapak Ibu karena ini hanya menceritakan stepnya nanti tinggal penilaian adalah di ranahnya pimpinan pure ekspektasi dari pimpinan insya Allah pimpinan di Kemenpora ini memiliki integritas dan amanah yang tinggi insya Allah memberikan penilaian yang sangat objektif kepada pegawai di bawahnya kita berikan untuk penjelasan atau feedback berupa kata-katanya silahkan sesuaikan nanti pimpinan yang akan memberikan feedback tersebut sesuai dengan relevant output atau evidence dari yang diberikan dari target dengan realisasi yang telah dicapai kebetulan agak banyak ya Bapak Ibu jadi kita berikan dulu kebetulan SKP-nya agak banyak oke satu lagi misalnya ya misalnya di akhir ada ini lagi gitu ada diberikan kata-kata lagi oleh Pak Haro misalnya di sini adalah oke sudah sesuai dan pantau hasil evaluasi dan laporkan ke saya hasil dari evaluasi tersebut laporkan sudah laporkan serta berikan masukan seperti ini lagi-lagi inilah ranahnya pimpinan nah tadi kan stepnya setelah selesai hasil kerja diberikan feedback di hasil kerja harus diberikan rating jadi ada hasil kerja diberikan feedback kemudian diberikan rating step sekarang kita berikan rating dari hasil pekerjaan jadi hasil kinerja ini diberikan rating jadi ratingnya itu ada hasil kinerja pekerjaannya berdasarkan SKP offloadnya apa dan perilakunya nanti perilakunya yang di bawah ini diberikan misalnya berdasarkan hasil dari realisasi yang telah diberikan oleh saya Pak Haro menilai bahwa saya di atas ekspektasinya beliau wah ternyata semua RHK atau SKP yang setelah ditargetkan di awal tahun terlaksana semua kemudian memenuhi standar bahkan misalnya lebih dari yang Pak Haro inginkan sehingga diberikan di atas ekspektasi sebagai ini ya apresiasi atau motivasi kepada si pegawainya ini ini sudah kemudian ini sudah di atas ekspektasi hasil kerjaannya next step adalah melakukan rating atau feedback terlebih dahulu terkait perilakunya jadi disini ada berakhlak dari berontasi pelayanan angkutabel kompeten harmonis dan sampai dengan di kolaboratif gitu diberikan feedback oleh Pak Haro pertahankan dan tingkatkan misalnya seperti ini diberikan feedback oleh Pak Haro ya Bapak-Ibu seterusnya silahkan sesuaikan kata-katanya Bapak-Ibu takutnya durasi videonya agak panjang jadi kami tersingkat perlu diingat dalam memberikan rating ini terutama perilaku jadi diharapkan pimpinan objektif lagi-lagi objektif melihat peran pegawai di bawahnya baik hasil kinerja maupun perilaku kesusnya pada perilaku misalnya ada pegawai yang datang datang ke kantor misalnya datang ke kantor itu apa ya pagi ada siang hilang sore gak ada jadi atau menghilang kemana ternyata pimpinan harusnya tidak memberikan nilai yang oke harusnya ada satu poin dimana yang bersangkutan dinilai tidak memenuhi perilaku kerja sesuai core value-nya beraklak itu bisa masuk di poin angkutabel Bapak-Ibu bisa di poin angkutabel ini bisa di poin angkutabel ini dengan bahwa disini yang bersangkutan menyalahgunakan wenang jabatannya atau melaksanakan tugas tidak dengan jujur itu bisa masuk diberikan feedback disini bahwa feedbacknya misalnya bisa saja diberikan gini misalnya apalah yang bersangkutan saya tolong tingkatkan lagi kedisiplinan saudara dalam memenuhi jam kerja atau apa misalnya seperti itu sehingga nanti harusnya nilai ratingnya itu tidak sesuai ekspektasi maupun di atas ekspektasi harusnya bisa dibawa ekspektasi sehingga nilai yang bersangkutan SKP-nya nanti ratingnya pun tidak di kategori baik jadi boleh diberikan penilaian atau feedback perilaku sesuai dengan perilakunya bersangkutan yang realnya sehingga itu objektif sehingga fair dengan teman-teman lainnya atau pegawai lainnya yang memang rajin atau memenuhi kewajibannya seperti itu baik kita lanjut setelah diberikan feedback pada perilaku kerja maka diberikan rating misalnya menurut Pak Karo si Nana ini bahwa memang di atas ekspektasi yang bersangkutan memenuhi core value berakhir misalnya menurut Pak Karo menurut pandangan Pak Karo kan seorang pimpinan bisa mempertimbangkan pegawai di bawahnya sampai sini selesai muncullah predikat kinerjanya bahwa predikat kinerjanya adalah sangat baik selesai nah kemudian bagaimana muncul di pegawai untuk mencetaknya kita lagi-lagi login ya ini peran pimpinan sudah selesai kita login sebagai pegawainya kita login sebagai pegawainya kita login sebagai pegawai untuk mencetak agar yang kita inginkan file ini file yang tadi dicontohkan sebagaimana di nota dinas dapat kita cetak dan kita upload kita mintakan tanda tangan untuk kita upload gitu ya Bapak Ibu ya caranya itu masuk ke menu penilaian lagi-lagi ini kita sudah login selaku pegawai selaku pegawai saya kami ulangi ke menu SKP selaku pegawai kemudian ke menu penilaian pastikan yang 2023 penilaian kalau ada pegawai yang beberapa kali rotasi atau pindah ambil yang periode terakhir nanti dia akan munculnya sama Bapak Ibu di final nanti di final akan muncul nah ini kebetulan nilai saya sudah muncul ini kan tadi sudah diberikan penilaian Pak Karo di penilaian tahunan atau di periode final itu sudah muncul predikat kinerja saya sangat baik gitu ya bagaimana cara mencetaknya cukup dua tombol hijau ini pertama cetak form penilaian yang kedua cetak dokumen evaluasi penilaian kinerjanya saya cetak ya ini boleh ditanda tangan di akhir di akhir bulan Desember ataupun di awal bulan Januari kan batasnya sampai dengan 31 Januari ya dengan syarat adalah penanggalannya adalah di hari kerja jangan hari libur atau tanggal merah misalnya saya berikan ini kemudian saya masukkan Jakarta ini ABK saja saya klik OK kita tunggu dia akan loading untuk mengambil datanya nah inilah evaluasi kinerja penilaian yang diberikan Pak Karo tadi ya Bapak Ibu sudah muncul nih feedbacknya kemudian ratingnya rating hasil kerjanya mulai umpan balik terkait berakhlaknya pun sudah ada predikatnya pun sehingga muncul ya Bapak Ibu ini nanti silahkan di download disimpan ini tombol download ini disimpan dengan nama fail misalnya SKP penilaian SKP Retna 2023 kita share satu lagi itu kita download yang cetak dokumen evaluasi kinerja ini tanggalnya misalnya kalau di edaran dibuat tanggal 2 ya Bapak Ibu misalnya tanggal 3 3 Januari masukkan kemudian pejabat penilai kinerjanya pun menilainya di tanggal 3 misalnya ini kita oke yang yang pegawai yang dinait itu opsional jadi tidak tidak wajib di download ya Bapak Ibu eh tidak wajib di inputkan ini sudah muncul ya sampai ke sehingga memunculkan predikat kinerjanya sangat baik kita download juga kita berikan nama evaluasi kinerja oke kemudian kita set setelah ini Bapak dan Ibu stepnya adalah menggabungkan dua file tadi jadi pertama kan ada file tentang penilaian SKP dengan evaluasi ya tadi ada 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 SKP dan evaluasi digabungkan jadi satu file ya tadi kan ada penilaian SKP sama evaluasi ya ini digabungkan jadi satu file ditambah dengan SKP ketika di awal tahun Bapak dan Ibu ya sehingga nanti file ini jadi satu yang sebagaimana di lampiran contohnya file ini dijadikan satu kemudian diunggah nanti diunggah pada link yang ada di nota dinas kita coba klik linknya silahkan masukkan data Bapak Ibu berserta file tadi yang sudah ditanda tangani ya silahkan masukkan emailnya Bapak Ibu nama pegawainya ya silahkan masukkan nama pegawainya kemudian unit kerjanya silahkan sesuaikan kemudian neednya dimasukkan kemudian silahkan unggah filenya dengan format PDF dengan nama PDF PDF-nya adalah 2023 spasi unit kerja dan namanya habis itu silahkan kirim selesai Bapak Ibu itu adalah tutorial untuk penilaian SKP tahunan tahun 2023 di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga apabila ada pertanyaan lebih lanjut terkait dengan evaluasi kinerja tahunan pegawai ini atau SKP tahun 2023 ini penilaiannya dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Bapak Ibu dapat menghubungi kami di bagian SDM di bidang SDM Biro SDM dan organisasi terkait dengan evaluasi kinerjanya tapi kami rasa dengan kita sudah terbiasanya ada periodik maka melakukan evaluasi penilaian tahunan juga tidak terlalu sulit karena konsepnya sebenarnya sama bahkan lebih simpel tidak perlu mengisikan rencana aksi tinggal eviden saja dan diberikan penilaiannya pun sama seperti periodik nah untuk kami ada informasi tambahan untuk logbook tidak perlu dicetak Bapak Ibu mengingat kemarin kita sudah sosialasi teman-teman Pura Tukin namun kami sarankan dan wajib bukan kami sarankan saja jadi wajib Bapak Ibu mengisi logbook di bulan Desember di aplikasi kepegawaian agar tidak terpotong Tukin batasnya sama sampai dengan 31 Desember 2023 untuk Januari apakah tetap mengisi logbook ataukah sudah full pakai e-cinerja nanti kita tunggu informasi atau edaran lebih lanjut dari Biro SDM dan organisasi yang di tengah tangannya oleh Pak Sesmen sekian dari kami dari tim Biro SDM dan organisasi akhir kata Wabillahi Taufiq Wa Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih